ini dia ini stasiun Jatindegara penampakan sekarang sudah ada pengembangan di tempat parkirnya lebih luas di tadi bismillahirrahmanirrahim nah ini lor masih gereja ini sebelah kanan bangunan lama ya teman-teman masih bangunan lama Plaza Jatindegara sebelah kanan loh teman kita nggak bisa ini lah karena terarah tadi yang lurus tadi ya ke Kampung Melayu ya kalau Kampung Melayu enggak 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 bisa lewat sana karena satu arah ini penampakannya jati negara sekarang ya teman-teman jadi negara stasiun termasuk lama dari zaman Belanda jadi dulu namanya Master Cornelis jadi yang kasih nama memang orang Belanda ya Master itu panggilan untuk guru kalau dulu Master Master Cornelis kemudian dirubah saat nah ini tuh ikan loh kalau mau beli ikan disini lor saya kadang-kadang beli ikan disini ya toko macem-macem ya macem-macem ada apa namanya kucing monyet jualan ikan apalagi pagi ya sekarang model ikan cupang cupang banyak juga disini tuh dalam tuh uh rame kalau mau cari murah-murah katanya murah-murah disini apalagi pagi-pagi pagi-pagi itu yang baru datang kan pagi subuh nah kalau ke kanan ke Kampung Melayu ya kita ambil lurus aja karena kita mau ke arah Bekasi biasa lah macet sini sebenarnya harga mah sama dimana-mana ya kalau untuk barang elektronik ya cuman barang-barang tertentu ya di sini ada ikan tuh terus hewan-hewan ternak itu tadi ada disitu kalau elektronik cuma dimana Solo Surabaya juga kadang lebih murah Medan itu toko-toko besar cuman memang kalau jatinegara kan pasar lama termasuk nah kalau yang barang second bekas di dalam Anu teman-teman barang second-second ini dia ini stasiun jatinegara penampakan sekarang sudah ada pengembangan di tempat ya parkirnya lebih luas di tadi kemudian jadi nggak bisa berhenti Aduh apaan tuh sendernya jatuh kalau jatinegara ya lor tuh mantap kan stasiun jatinegara nah Mas jadi bagus ya semua kereta melewati stasiun jatinegara hampir semua kereta mungkin ada yang terlupa saya silakan diingetin jadi memang ini dulu dibangun dengan konstruksinya ya Belanda gitu dulu jangan belanja di sebelah kanan juga itu penggunaan lama ya lor bahkanan itu jadi negara jadi konsepnya modern zaman Belanda tapi menurut wikipedia 1908 09 sore 1909 wikipedia wikipedia Indonesia bagus ya betul sekarang udah tertip ini tadinya orang jualan di sepanjang jalan ini Masya Allah bikin macet ya cuman ya sekarang udah tertipkan ini foto ar udah bagus nah cuman nggak tahu kalau malam di di sebelah kiri ini masih ada yang enggak yang dagang itu yang dagang-dagang itulah tahu ya pokoknya dah nah kalau malam ini berderet di sini nggak tahu ya sekarang ya kalau udah karena dimana-mana sih ada ya ya kayak gitu stasiun stasiun ya kayak tubuh itu ada stasiun Tugu Jogja pasar turi ya tinggal kita hanya gimana menyikapinya lah ya kemudian penjara Cipinang LP ya di LP banyaklah yang ada disitulah siapa teman-teman tahu sendiri nih LP Cipinang ini emigrasi kelas satu ya kantor emigrasi kelas satu jadi kalau ngurus paspor disitu kalau mau keluar bisa ngambil yang dibawa ya teman-teman kalau ke atas ke Pulau Gadung nih gremis teman-teman kita agak cepet aja ini juga baru ini flyover ini belum lama-lama sih tahun lah setahun berjalan jadi ya lumayan juga mengurangi merasa paha kepadatan di sini sebelum ada flyover yang atas ini ya bikin ngacet juga karena mereka nyebrang rel kan di sini bos yang dari Pulau Gadung lewat sini sekarang lewat atas sudah ada lampu merah lagi enggak ada kereta perlintasan keretakan enggak boleh diganggu harus didulukan kereta api bagus ya teman-teman tuh sebelah kiri udah dicek kayak ingat di Malang apa Jogja gitu ya ini sini teman-teman saya bawa anak mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya sehat semua kan berhenti dulu di stasiun rancang blender sebentar lancar jalanannya enak Alhamdulillah ini stasiun blender stasiun blender juga sudah berubah wajahnya ya mantap mantap oh stasiun blender Alhamdulillah ya mantap kita belum pernah masuk ke dalamnya ya nanti kapan-kapan Insya Allah ya kita tadi ke atas terus pulang mantap ya teman-teman ya Oke siap itu aja ya